Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Silvia Puji Astuti dari kelas BSA 5A dengan min 20-13-6002 baik disini saya akan sedikit mengelaskan apa itu dialek bahasa Arab Bialek atau Al-Lajah menurut para ahli bahasa Arab adalah bahasa dan huruf yang digunakan oleh sekelompok orang dalam rumpun tertentu yang menyebabkan adanya perbedaan ucapan bahkan bacaan antara satu dengan yang lainnya ada berapa macam bahasa Arab dalam bahasa Arab dikenal adanya bahasa Arab Husha dan bahasa Arab Amiyah bahasa Arab Husha merupakan bahasa resmi yang banyak dipergunakan dan difahami oleh semua orang Arab ia dipergunakan dalam forum-forum resmi bidang kebudayaan ilmu bahasa puisi proses surat kabar serta buku-buku bahasa Arab Husha ini berasal dari satu dialek pemenang satu dialek yang paling berkuasa diantara dialek-dialek bahasa Arab yang ada yaitu dialek kurois kemenangan dialek kurois ini didukung oleh banyak faktor seperti agama, ekonomi, politik, dan kekayaan bahasa yang dimiliki oleh dialek kurois sehingga dengan banyak pendukung ini dialek kurois tersebar luas banyak dipergunakan oleh semua golongan dan mempengaruhi serta mengalahkan pamur dialek-dialek lainnya yang sering disebut bahasa Arab Amiyah menurut Ibnu Mandur lahjah secara etimologi bermakna gemar dengan sesuatu menyanyikan atau mengucapkan dan membiasakannya sealur dengan makna ini dalam kamus al-mujid disebutkan pula bahwa lahjah berarti bahasa manusia yang menjadi karakter dan dibiasakan olehnya ada pun secara terminologi lahjah atau dialek dalam kamus logmen diartikan sebagai variasi dari sebuah bahasa yang dipergunakan di suatu bagian dari sebuah negara yang variasi itu berbeda dengan variasi-variasi lainnya dari bahasa yang sama dalam sejumlah kata atau gramatikalnya secara umum ada satu faktor mendasar yang menyebabkan timbulnya berbagai macam dialek dalam satu bahasa yaitu tersebar luasnya suatu bahasa dan dipergunakan oleh banyak orang selain faktor mendasar ini terdapat faktor-faktor lain yang begitu berpengaruh yaitu faktor politik, sosial, geografis, dan kebudayaan bisa diketahui bahwa selain masing-masing dialek memiliki kesamaan yang menyatukan masing-masing dialek dalam satu sifat umum dialek-dialek ini juga memiliki kehasan tersendiri atau dengan kata lain tiap-tiap dialek memiliki ciri khusus yang berbeda dengan dialek lainnya perbedaan antara dialek-dialek ini terdapat dalam berbagai macam aspek yaitu suara, makna, kata, dan keidah dari morfologis dan sintaksisnya jika kita kulik sejarah awal mula bahasa Arab dari setiap bahasa adalah dari bahasa smith bahasa smith ini adalah bahasa yang digunakan oleh Samdis bin smith nung alaihi salam berdasarkan kondisi geografis yang ada bahasa smith terbagi menjadi dua yaitu bahasa smith barat dan bahasa smith timur bahasa Arab adalah salah satu bahasa smith yang masih memiliki karakteristis dan sifat-sifat bahasa induknya sisi lain bahasa Arab telah berkembang menjadi lingwifreit di jazirah Arab karena sisi pertama terjadi pada bahasa-bahasa yang dipergunakan sehari-hari oleh setiap suku baik dalam hal yang umum atau masalah pribadi sisi kedua adalah bahasa yang dipergunakan oleh para pengair bahasa inilah yang menjadi lingwifreit dan hampir-hampir saja bebas dari dialek bahasa ini disebut dengan bahasa khusah jadi bahasa Arab ini bukanlah bahasa kuraih saja atau bahasa dari kobilah-kobilah lainnya akan tetapi bahasa yang diambil dari bahasa-bahasa semua kobilah kobilah Arab di mana mayoritas anggota kobilah-kobilah tersebut sering bergesekan pada musim haji perdagangan atau dalam apresiasi syair di warung-warung sastra dari berbagai pergesekan ini muncullah suatu yang banyak mereka pergunakan untuk bahasa Arab Hushah dengan demikian bahasa Arab Hushah merupakan lingwifreit bagi sastrawan dari kobilah-kobilah Arab seluruhnya yang dipergunakan untuk menyusun syair dan mengungkapkan isi hati pada acara-acara resmi sebagai hutbah dan pidato atas dasar ini kita pun tidak ameh bila sebagian ahli bahasa mengidentikan bahasa Arab dengan dialit kurois Asayuti meriwayatkan dari Al-Faro bahwa orang-orang Arab terdahulu selalu menghadiri musim haji pada setiap tahunnya mereka berhaji ke bayi tuloh pada masa jahiliyah orang-orang kurois mendengarkan bahasa semua orang Arab yang datang ke sana dan mengambil semuanya yang baik lalu menggunakannya dalam percakapan sehingga orang kurois menjadikan orang Arab yang paling pasih bahasanya dan terlepas dari kata-kata yang tidak enak didengar telinga para ahli bahasa Arab sudah terbiasa memberi nama setiap dialit yang dipakai suku-suku Arab kecuali dialit kurois berikut ini berapa nama dialit Arab dalam bahasa Arab yang pertama yang kedua adalah yang keempat yang keempat yang kelima yang keenam yang ketujuh yang keelapan yang kesembilan yang kesepuluh yang sebelas lahkaniyah yang 12 wakam 13 wakam wakam dan lainnya ada pun fenomena perbedaan dari dialit aspek kaidah yaitu segi pembentukan kata dan wazan-wazannya diantara bentuk-bentuk perbedaan dan perubahan dialit itu adalah sebagai berikut iptal atau pengganti seperti pengganti nim menjadi ba atau sebaliknya dialit mizan iqro perubah atau harokat tahir seperti dinasokan yahubar laisa secara mutlak bagi orang-orang hijas dan direfakkannya bagi orang-orang yang tamim selanjutnya bina pembentukan seperti mensyukunkan huruf sya' pada asyaratan pada orang hijas membaris atakan ataskan dan menggaris bawahkan bagi orang tamim selanjutnya ketidakmentuan antara iqrob dan bina selanjutnya tasfih dan ilal serta yang merupakan dengan keduanya seperti ilalnya fi'il sulasi selanjutnya idnam dan makas seperti pembuangan mun dari min huruf jer bagi khosam dan zubai apabila dikuti sukun dan membiarkannya bagi selainnya selanjutnya igom melebur dan fang membuka seperti membuka dua huruf yang semisal dalam fi'il mudori dan diizam dengan sukun ganda dan juga dalam fi'il amr bagi orang-orang hijas dan yang terakhir taladuf atau sinonim seperti al-madyah dan bagi orang emang bagi orang hijas itu asyikin baik cukup sekian bagi saya kurang lebih mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati